Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi di channel SDT Mable channel referensi bagi para tukang ya kemarin kita udah ngebahas tentang bread nylernya Braxter ya dan ada yang request bang penumetik staplernya juga dong sepertinya mantap dan ya ini saya ada unitnya kali ini kita akan bahas ya jadi ini tuh adalah penumetik stapler atau staples ya atau hekter kita bisa bilang hekter tembak yang untuk jog motor atau apapun itu ya ya dia modelnya U gitu nanti kita lihat isinya ya disini teman-teman bisa lihat untuk tipenya dia 10-13J jadi 10-13J itu 13 angka di belakangnya menatakan kapasitas atau panjang dari staplernya saya kasih contoh nah disini teman-teman bisa lihat ada 10-06J jadi dia itu 0-6 itu menyatakan panjang staplesnya nah teman-teman bisa lihat ya jadi dia untuk lebarnya ini 10 makanya dia angka depannya 10 dan angka di belakangnya itu adalah tinggi dari staplesnya ini 0-6J ya kalau yang lebih panjang juga ada nah ini yang 10-10J ya jadi yang 10-10J ini dia ya lebarnya 10 dan tingginya juga 10 jadi angka di belakangnya itu menyatakan tinggi staplesnya seperti itu ya jadi untuk jenis paku saya rasa udah paham lah ya sekarang kita lihat untuk produknya seperti ini untuk boxnya masih sama seperti yang kemarin bruxer penumatic stapler seperti ini bentuknya extra powerful penumatic stapler professional tools 10-13J dan disini juga ada selling pointnya ya 10-13J professional penumatic stapler tembakan kencang mesin awet pekerjaan efisien sub rubber grip dan bodi tebal ya selanjutnya ya sama aja ya di bagian belakang juga ada keterangan bahasa Indonesia bahasa Jepang dan bahasa Inggris seperti itu oke penasaran dengan isinya karena kayaknya unik nih isinya kita lihat ya nah jadi langsung kita lihat disini ada unit utamanya tentunya unit utama kita ketepikan dulu kita bahas dulu kelengkapan-kelengkapannya ini ada pelumasnya cairan pelumas yang dimana ini diteteskan ke dalam lubang anginnya ya 2 atau 3 tetes untuk pertama kali atau untuk perawatan kita ketepikan juga selanjutnya ini ada kunci L ini untuk ngebuka staplesnya kalau nyangkut dan untuk buka pistonnya juga pakai ini ya dan selanjutnya disini ada petunjuk penggunaan penumetik stapler ya seperti ini ya jadi teman-teman bisa baca-baca sendiri aja oke kita ketepikan selanjutnya disini ada ya ini ada part-part number nya teman-teman bisa lihat ya bahasa inggris semua ini bagian-bagiannya ini namanya kalau rusak tinggal lihat disini aja apanya yang rusak jadi ngomongnya udah gampang oke untuk kelengkapan kita ketepikan nah sekarang kita bahas untuk unit utamanya asli ini unit utamanya sangat-sangat menarik perhatian saya karena apa bentuknya itu kecil loh kecil sekali compact nah ini kalau kita lihat nah seperti ini ya asli saya tuh suka sekali ya kalau saya bandingkan ya dengan staples saya yang sebelumnya yang umum nah teman-teman bisa lihat ini dia ya kebanyakan staples itu bentuknya atau ukurannya seperti ini kalau kita bandingkan ini sangat jauh sekali nah dari ukuran panjangnya dari tingginya itu sangat jauh berbeda asli ini tuh compactnya bukan main ya kalau kita ukur dari beratnya juga tentunya beda ya kita coba timbang beratnya ini untuk yang standar nah itu di oh sorry saya ganti dulu modenya ke kilogram ya 1 1.20 cukup berat kira-kira untuk yang berakster gak sampai sekilo bukan main ya ini kalau untuk kerja lama ini bisa dikatakan enak sekali ya gak bikin pegel dan bentuknya itu sangat-sangat nyaman sekali ya kita nilai dari build quality-nya dulu untuk build quality-nya ini gak perlu diragukan lagi ya ada ya emboss gitu dari braxter dan disini bisa kita lihat untuk hand grip-nya dia ada rubber-nya soft grip jadi ya makin enak dipegangnya selain kecil enteng ringan ya bentuknya juga compact di bagian atas ini untuk ganti piston kalau rusak dan kalau staplesnya nyangkut ini bisa kita buka dari depan sini dan ya ini trigger trigger-nya biasa dia lembut kalau belum ada anginnya dan untuk magazine-nya sendiri juga ini tuh solid ya seperti ini jadi cara bukanya kita tinggal pencet ini aja kita tarik ke belakang nah ini bisa kita isikan pakunya disini atau staplesnya ya seperti itu ya overall ini dari bentuknya saya sangat suka sekali ya oke lah ya kalau gitu langsung aja kita cobain apakah performanya juga sebagus penampilannya atau malah ada issue oke ya jangan lupa nanti diteteskan 2 atau 3 tetes di bagian belakang sini sebelum digunakan oke kita lihat seperti apa performanya langsung aja kita cobain oke kali ini kita akan cobain lagi-lagi dengan kompresor bruxer yang kemarin kita coba ya yang 24 liter saya suka yang ini karena ya dia udah ada settingan outputnya bar-nya atau PSI-nya dan dia juga udah punya quick coupler jadi ya ini juga selang spiralnya juga masih kita pakai yang kemarin yang 9 meter ya dari bruxer ada juga yang 12 meter kalau teman-teman butuh yang lebih panjang kita coba pasang ya nah seperti itu ya untuk nailernya sendiri untuk staplernya ya jangan lupa pertama kali kita kasih pelumas supaya pistonnya itu tidak rusak dan lancar 2 atau 3 tetes saja oke kalau saya sih ya sebulan sekali biasanya ya kalau rutin dipakai dan ya untuk pakunya kita coba yang 10.06J seperti ini dan langsung kita konekkan nah seperti itu oke ya langsung kita cobain kira-kira untuk tekanan kita tes dulu oh udah 4 bar ya udah pas kalau untuk kayu-kayu solid seperti ini 4 bar udah cukup apalagi kalau untuk plywood ya itu biasanya 3 bar udah cukup kita coba tes ya kecil-kecil nendang teman-teman bisa lihat masuk atas dengan sempurna enak sekali kecil compact tapi powerful nah seperti itu ya oke itu tadi dari hasil uji cobanya ya dari awal saya udah tertarik dengan looknya ya dengan bentuknya compactnya kecilnya entengnya itu udah menurut saya mantap sekali tapi apakah fungsinya bekerja dengan baik ya karena bentuknya ini paling kecil ya diantara steple-steple lainnya apa ada tenaganya gitu tapi tadi udah saya cobain ternyata mantap ya 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 tergantung anginnya lagi itu tadi kita coba di 10.06J oke apalagi kita coba ke 10.10J yang cukup tinggi pakunya ke kayu yang cukup keras ternyata untuk pukulannya masih tetap nendang mantap ya ini tuh cocok sekali untuk woodworking oke untuk usaha jog motor juga oke ya intinya ini tuh kalau dipakai dalam durasi lama ya bisa dikatakan enak aja gitu gak kegel karena dia kayak enteng gitu ya compactnya itu mantap sekali ya keren ya untuk harganya sendiri juga ini tuh masih tergolong sangat wajar sekali ya masih sama dengan nailernya kemarin di harga 300 ribuan ya untuk linknya saya sertakan aja nanti di deskripsi oke lah ya mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini semoga video ini bermanfaat kita kembali lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh